Intro Pangan jali Om Swastiastu Kami dari kelompok PKWU Kelas 10 Mipanam Disini kami akan membuat Makanan awetan hewani yaitu Naga tayang Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri Terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Nima Desan Tia Nyadewi Nomor absen 29 Perkenalkan nama saya Niputu Nima Siyari Putri Nomor absen 32 Perkenalkan nama saya Niputu Masayu Karisna Dewi Nomor absen 34 Selamat menyaksikan Untuk alat-alat dan bahannya Disini kami ada Yang pertama ada blender Disini kita pakai blender yang kecil Untuk blender bumbu Selanjutnya ada Wajan Dan sendoknya Selanjutnya disini ada Whisk Mangkok Dan sendok Selanjutnya ada Talenam Dan juga pisau Bahan-bahan yang kami gunakan disini adalah Baging ayam yaitu dada ayam yang sudah kami fillet terlebih dahulu Setelah itu disini ada tepung panir untuk bahan pelapis Setelah itu disini ada Dua sendok tepung tapioca dan empat sendok tepung terigu Disini juga ada Tiga siung bawang putih Ada seledri Daun bawang Dan sejumput garam Kami sudah memotongnya terlebih dahulu Setelah itu ada dua butir telur Yang terakhir disini ada Merica bubuk Dan juga penyedap rasa Langkah pertama Disini kami akan menghaluskan daging ayam Sedikit demi sedikit Dengan menggunakan blender Kami tambahkan Dengan Satu butir telur Kemudian adonan tadi kita pindahkan ke dalam mangkok Setelah halus Langsung saja kita tambahkan bawang putih Yang sudah dibotong tadi Daun bawang Seledri Sejumput garam Penyedap rasa Dan merica bubuk Kemudian rebus adonan tadi Selama 30 minit Sudah sudah Kita buka Kemudian kita angkat adonan Kita dinginkan terlebih dahulu Setelah didinginkan selama 30 menit Adonan dipindahkan ke wadah yang lebih besar Kemudian dipotong-potong sesuai dengan setera Setelah adonan dipotong-potong Setelah adonan dipotong-potong Kemudian kita siapkan tepung terigu Dan juga tepung panir Untuk bahan pelapisnya Pertama-tama kita masukkan air ke tepung terigu Untuk mencairkan Sampai tepung terigunya cair Sampai adonan melental seperti ini Kita sudah Kita mulai Kita ulangi berkali-kali Jika sudah seperti ini Sekarang siapkan wajan Dan juga Panaskan minyak Di sini kami menggunakan minyak Lumayan banyak Agar adonannya tidak rusak saat diaduk Jika sudah panas Masukkan nanter tadi Sampai jumpa Lalu kita tunggu adonan hingga berwarna merah kecoklatan Jika sudah berwarna merah kecoklatan Kita angkat Selanjutnya Kita pindahkan langkat ke piring Dan Nampak siap Bersambung Sekian video praktek dari kami Kami tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih